Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara bagaimana kita memanfaatkan kardus bekas menjadi sebuah alat yang bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Seperti apa caranya? Langsung saja kok videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat dari kardus bekas seperti ini Jika di rumah kalian memiliki banyak sekali kardus bekas, jangan dibuang dulu Ini masih bisa kita manfaatkan menjadi alat yang bermanfaat Seperti apa alatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan Yang pertama, tentu saja disini kita membutuhkan kardus bekas Kali ini saya menggunakan dengan panjang kurang lebih 15 cm Untuk barang selanjutnya, kita membutuhkan mesin gerinda Ini adalah mesin gerinda biasa yang akan kita manfaatkan dalam video kali ini Untuk barang selanjutnya, kita membutuhkan spidol Ini nantinya hanya kita gunakan untuk menggaris dari kardusnya Untuk barang selanjutnya, kita membutuhkan penggaris yang berbentuk bulat Atau jika tidak punya, bisa diganti dengan tutup toples seperti ini Maupun gerinda seperti ini Atau mata potong gerinda Itu juga bisa Yang penting ini fungsinya nanti hanya untuk menggaris berbentuk lingkaran Kemudian barang terakhir, disini kita membutuhkan watu hijau Atau batu hijau Ini bisa didapatkan di toko cat terdekat dari rumah kalian Ini harganya sekitar Rp15.000 untuk panjang kurang lebih 10 cm Bentuknya seperti ini ya, teman-teman Oke, setelah semua bahannya terkumpul Langsung saja kita eksekusi Langkah pertama, kita siapkan kardusnya Kemudian, kali ini saya menggunakan ini saja sebagai penggaris Dan tinggal kita beri tanda dengan menggunakan spidol Yang sudah kita sediakan di awal video tadi Setelah seperti ini, langsung saja kita gunting Selanjutnya, untuk bagian tengahnya Kita beri lubang juga Setelah kita potong seperti ini Langkah selanjutnya, tinggal kita siapkan mesin gerinda Tinggal kita masukkan saja Kemudian, kita kencangi Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini Sangat simpel sekali, sangat sederhana Dan kalian pasti bisa untuk mempraktekannya sendiri di rumah Ini sudah jadi sebuah alat ataupun mesin poles yang bisa kita gunakan untuk memoles mesin motor Maupun bahan yang sejenisnya Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini Karena ini catnya sudah mulai mengelupas Akan saya praktekkan ke ini saja Setelah saya lepas, hasilnya seperti ini Ini belum memantul seperti kaca Masih buram ya teman-teman Oke, langsung saja kita praktekkan Di sini kita siapkan gerinda Akan saya fokuskan terlebih dahulu Ini adalah awalnya Kemudian langsung saja kita nyalakan gerinda Setelah saya nyalakan mesinnya Dan kemudian saya gesekkan dengan menggunakan kardus Yang sudah kita lapisi dengan menggunakan batu hijau Hasilnya seperti ini Sangat mantap sekali Ini sudah seperti kaca Tinggal kita ulangi beberapa kali Hingga ini benar-benar sudah bening Oke, akan saya lapisi dengan menggunakan batu hijau lagi Hingga ini benar-benar bening Dan setelah semua proses tadi Hasilnya kurang lebih seperti ini Sangat mantap sekali Sangat kinclong seperti kaca Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil Dan ini mantap Dan ini mantap Meskipun kali ini kita hanya memanfaatkan kardus bekas sebagai alat polesnya Tetapi ini hasilnya juga lumayan mantap Bisa terlihat ini sebagai perbandingan Yang sebelah kiri ini yang belum kita poles Dan yang sebelah kanan yang sudah kinclong sekali ini Ini adalah yang sudah saya poles Momotesnya juga lumayan singkat Hanya sekitar 5 menit saja Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton See you next video Oh iya teman-teman Sekedar informasi saja Cara seperti ini bisa kalian praktekan untuk semua bahan metal Jadi tidak hanya untuk handle rem saja Untuk mesin ataupun deck motor kanan-kiri itu juga bisa Dan ini tentunya hasilnya sangat mantap sekali Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton